Nggak berhenti-berhenti, dia berbuah, Gengs. Oh, no, 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 no. Oh, banyak. Wih, cantik. Wih. Kalian boleh deh foto sepas-pas. Satu, dua, tiga, empat. Eh, halo. Halo. Tadah, baby. Eh, halo. Halo. Hey, Gengs. Hey, Gengs, apa kabar? Selamat sore. Siang, baby. Sore. Siang, jam 12. Siang. Siang. Selamat siang. Ya. Dada, dada, dada. Tidur lagi. Gengs, kali ini aku mau ngajak kalian. Garntu lagi. Eh, bukan, gak ada tuh. Di Update Garden yang bulan awal Juni. Oh, lihat. Uh, mawarnya udah pada berbunga dan fingerwood-nya. Bentar. Satu persatu, oke? Kita mulai dari sana. Jadi yang di depan rumah itu. Ini bunga di depan rumah yang sekarang lagi mekar. Biasanya kita ganti-ganti bunga yang di sini. Nah, kuning sama ungu gitu deh. Itu. Dan ini ada juga lavender. Tapi lavender-nya gak begitu kelihatan cantik. Ya, pokoknya intinya gitu deh. Oh. Depan pintu kita kayak gitu. Ntar akhir Juni keluar lagi ini bunga yang ini hortensia sama vlog. Terus di depan ada lagi. Pokoknya masih ada banyak lah bunga yang bakal datang. Dan ini, lihat. Ini project baru aku sama mertua. Jadi, kita beli ini kayak apa sih namanya? Ini tiang buat nih. Pertama, pohon kiwi kita. Dan yang di sebelah, pohon anggur kita. Nih. Ada anggurnya, geng. Dan asal kalian tahu ya, ini sebenarnya ada anggur lagi di sini. Nih, padahal banyak banget. Tapi mertua ceroboh. Jadinya patah deh. Tapi udah aku emelin kok dia. Dan udah minta maaf. Yang penting, sehat. Ntar, insya Allah tahun depan bisa berbuah banyak. Wow. Meskipun tahun sekarang cuma ini doang. Ini anggur hijau ya. Kemarin kita beli berapa? 25 euro-an. Itu. Ini. Jadi, biar merampat gitu loh. Ntar, di sini pohon anggur. Di sana pohon kiwi itu. Oh ya, yang nanya kemarin. Kenapa ada banyak banget kayu? Kayu bakar. Itu buat api unggun di dalam rumah. Gitu loh. Oh ya, terus aku mau ngasih tahu ke kalian ya. Dan aku sedih sekali. Asal kalian tahu ya. Kita kan punya strawberry putih nih. Tuh. Dan kemarin, itu udah ada banyak banget yang matang. Jadi, berapa ya? 8 kalau nggak salah. Nih, dia bekasnya. Tapi, ada yang nyuri. Entah itu hewan apa, aku belum tahu. Nih, bekasnya 1, 2, 3, 4. Terus ini, 5. Di sini ada lagi. Makanya aku kurung nih sekarang. Soalnya di dalam masih ada lagi yang berbuah. Mari kita lihat. Pokoknya ini doang sekarang. Dan ini juga nih bekasnya. Nih, dicuri. Aku nggak tahu entah itu sama burung atau sama... Sama apa tuh? Hewan yang di sini lah. Aku nggak tahu pokoknya. Nah, intinya aku harus lindungi ini. Biar ntar kita bisa bikin video. Ya Allah, tadinya aku mau bikin video. Tahu, nyicipin ini. Apa, buah strawberry yang putih ini. Eh, malah dicuri. Kampret, San. Nah, sekarang kita tutup lagi. Biar terlindungi dari kampret itu. Bukan kampret ya. Kalau di sini, soalnya kampretnya itu makanya serangga. Jadi hewan lain lah pokoknya. Tapi aku nggak tahu apa. Tuh, pokoknya sehat-sehat ya nak. Biar aku bisa makan. Terus ini terongnya. Dan, kalian tahu paprika yang ungu kemarin itu sekarang merubah jadi merah. Dan kita lihat. Kalian lihat. Pohon tomat kita jadi banyak banget. Tadinya aku cuma asal nebar biji. Tadinya banyak banget itu. Aku mau kasih-kasihin ke teman-temanku aja. Eh, padahal ini enak banget loh. Tahun lalu soalnya pernah matang gitu. Dan kita cicipin itu. Rasanya kayak apa ya? Kayak jambu gitu ya. Ya, gitulah pokoknya. Ya, semoga kita masih beruntung. Nah, di sini pokoknya ada sayur-sayuran biasa. Jadi ini karena cuaca lagi bagus lagi jadinya. Tenis platnya apa sih namanya tempat tenisnya kita keluarin lagi. Dan kemarin yang nanya apa sih itu putih-putih di rumput itu daisy ya. Ini rumputnya udah dipotongin jadinya gak kelihatan. Itu di sana masih ada sedikit. Terus yang nanya pohon mirabelnya mana ini udah ditebang. Karena mertua itu bosan. dia mau ganti pohon buah. Pokoknya ini ntar bakalan diberesin semua, dibuang semua. Ntar diganti pohon buah baru. Gitu. Nah, terus kita ke sini. Ini kemarin kan aku udah kasih tipsnya. Biar apa, strawberry cepet berbuah gitu ya. Ini aku tanamkan kepada buah ini nih. Pokoknya pakai pupuk itu juga aku pruning segala macam deh. Dan ini masih muda ya. Strawberry-nya itu masih muda. Dan lihat, langsung berbunga dan gede banget gengs. Pink. Dan warna pink. Kita lihat strawberry apakah ntar dia jadinya. Udah jadi penasaran. Dan itu di atas masih ada strawberry lagi. Dan ini juga sudah banyak lagi yang merah. Oh, lihat. Jadi ini strawberry kita udah banyak lagi yang merah. Oh, gak berhenti-berhenti. Oh, nih. Gak berhenti-berhenti dia berbuah, gengs. Oh, nung, 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 nung. Tuh. Itu, terus. Ini. Pohon anggur kita juga. Oh, lihat. Udah banyak, udah banyak. Ini pohon kiwinya yang kemarin nanya. Tuh, lihat. Lihat. Belum mekar sih. Ntar kalau udah mekar. Aku masih lihat, oke. Ini bunga wisteria. Udah pernah rontok. Tadak. Terus almond. Dan segitulah. Ini betunia. Betunia. Ini juga betunia yang aku gak tau yang model apa soalnya ada banyak jenisnya mereka. Pokoknya intinya satu jenis lah. Begitu. Oh, ya. Kita lihat. Teratainya. Hei, kan. Tuh. Kalian lihat. Aduh. Aku harus kesana sih. Bentar. Eh, ini aku masuk kolam ya. Demi kalian tuh. Lihat. Teratai kita. Cantik. 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 Ini kemarin kita udah buang separuh pada lo ya. Oh, masih juga gede. Dan masih banyak kuncup-kuncup teratainya yang belum berbunga. Kita lihat saja nanti. Terus, sekarang lanjut. Ini mawar yang aku bilang. Yang mawar kecil-kecil itu loh. Yang putih. Aduh. Capek abis dari kolam. Tuh. Pokoknya kayak gitu ya. Banginya gak ya? Eh, bangi gengs. Nih, dia. Bangi asli. Kalau kalian deketkan hidung kalian, bangi banget. Gitu deh pokoknya. Oke. Dan terus. Ini mawar orange. Gede banget ya. Mawar ini tuh jarang. Jadi gak banyak. Tapi gede banget. Segini. Dan itu baunya sampai semerbak. Sampai tetangga juga nyium. Hmm. Aku gak tau ini mawar dan nyusapa. Nih. Nih yang udah rada. Mau mekar gitu deh. Nih, coba lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ya gitu deh pokoknya. Pokoknya ntar kalau mekar semuanya tuh harum sampai ke tetangga-tetangga gitu. Terus, yang nanya mana pohon walnutnya? Itu dia. Di luar. Kenapa? Mertua itu gak suka ada pohon di gardennya mereka. Dan ini itu tanah pemerintah. Misalkan kalian tau ya. Entah kenapa pohon walnut itu tumbuh di pekarangan kita itu banyak banget ya. Ini. Terus ada juga lagi di sana. Terus ada lagi. Pokoknya kita cabutin terus. Tapi kayaknya yang ini kita tanam lagi deh ntar di sana. Di sana nih. Ntar aku kasih liat lagi ada. Nih. Ini juga walnut deh geng. Jadi. Entah kenapa gampang banget pohon kacang itu tumbuh di halaman kita. Tapi terus-terusan kita buang. Tapi kalau yang ini kayaknya kita bakal tanam juga di sana. Tanahnya pemerintah. Biar. Berguna bagi masyarakat em. Oh ya aku mau ngasih tau kalian ya. Nih. Apel merahnya itu tinggal dua. Yang bertahan. Lihat. Kan yang lainnya. Pada jatuh. Karena kemarin-kemarin itu anginnya gede banget gengs. Dan itu pada rontok semuanya. Tapi peach-nya bertahan. Lihat. Masih banyak kok peach-nya. Moga aja sih yang dua ini bertahan ya. Kalaupun gak ada yang bertahan. Kayaknya kemarin aku lihat ada apel merah. Yang kayak gini tuh liar. Ntar kita lihat deh. Oke. Next kita lanjut. Nih. Ini yang kemarin aku bilang. Finger food. Wih. Maaf bagi yang phobia. Ada kan ya yang phobia. Lubang-lubang gitu. Maaf banget kalian. Jangan nonton dulu yang ini. Tuh. Wih. Banyak sekali. Dan ini mawarnya. Dan ini mawarnya. Bau kayak mawar yang di pengantin tuh. Nih. Oh ini patah nih. Padahal tinggi banget tadi ya. Kita punya tiga warna finger hood-nya. Bentar. Aku kasih lihat ya. Eh. Lihat. Lebah. Tuh. Eh. Nih. Jadi kayak gini pemanahan finger hood-nya. Aku kasih tau dulu kalian ya. Biasanya mawar kita yang pink pekat itu selalu roboh ya. Karena keberatan bunga. Tuh. Lihat. Itu juga udah roboh. Dan ini bakalan roboh juga kesini. Kalau mawarnya tuh semuanya bermekaran gitu deh. Nih aku kasih. Lihat yang lebih dekat gitu. Baunya kayak mawar pengantin gitu. Hmm. Itu deh pokoknya. Tuh. Dan masih banyak. Eh. Tuh. Dan di bawah. Udah pada jatuh. Hmm. Kayak nanti mawar. Oh iya nah. Terus. Bunga mawar yang pink kita. Ini yang pink. Tapi belum. Oh. Belum mekar semuanya. Makanya tuh pada gantian soalnya di. Di sini. Beneran deh. Makanya aku bilang tiap bulan tuh bunga kita itu ganti. Oh cantik ya. Wih. Cantik. Oh masih banyak pokoknya yang belum. Bermekaran. Hmm. Oh di sebelah sini juga. Pada belum mekar. Ini dia. Oh iya nih. Kadang di sini bunganya tuh gak jadi semua ya. Soalnya entahlah. Uh. Jatuh. Entah karena burung. Atau karena angin. Jadinya. Pada banyak juga yang kontok. Tapi banyak juga yang jadi gitu. Hmm. Tapi jangan khawatir. Tetap banyak. Lihat. Hmm. Kalian boleh mandi kembang. Kalau di sini. Oh iya. Terus aku mau cerita. Tentang fingerhut ini. Jadi. Dua tahun yang lalu ya. Dua tahun yang lalu itu. Emak mertua beli. Yang warna itu. Satu doang. Tuh. Yang itu ya. Yang. Pokoknya yang. Ini deh. Yang warna. Ungu pekat lah. Pokoknya. Terus. Kan abis berbunga tuh banyak bijinya. Aku sebar lah kesini. Aku kira gak bakalan jadi. Maksudnya jadilah satu dua gitu. Eh. Ternyata jadi banyak banget. Dan ini. Udah banyak yang aku buangin ya. Gak semuanya ini loh. Ini banyak banget yang aku buangin. Buangin pokoknya. Terus. Dan diantara bebijian itu. Menjadi tiga warna gitu ya. Pertama pink. Pink keputih-putihan. Kayak gini. Kayak gini pokoknya. Pink keputih-putihan. Lihat kan. Terus. Warna putih. Kayak gini. Lihat. Putih. Dan. Yang terakhir. Warna lila. Nih. Warna ungu kayak gini. Ajaib ya. Bisa jadi tiga warna. Dan keren. Wow. Tapi kalian. Hati-hati ya. Sama Pony ini. Karena ini. Rada beracun. Beracun. Apalagi buat anjing. Itu sangat peracun. Bisa mati ntar anjingnya. Tuh. Kayak gitu. Tuh. Pokoknya. Bahagia deh. Kalau udah pada bermekaran. Kayak gini. Terus ini. Terus ini petunia lagi. Dan ini gerberanya. Masih bertahan dia. Wih. Cantik. Dah. Terus kita lanjut lagi. Oh ya lupa. Kemarin ada yang nanya. Kamila punya bunga anjelir gak? Punya. Ini. Ini. Tapi soalnya karena. Karena. Kecil ya. Dan gak. Begitu. Tinggi. Di dataran gitu. Jadinya. Gak sering. Kuekspos. Gitu loh. Kita punya. Ini. Punya tiga lah pokoknya. Disini. Begitu. Oh ya. Ini kemarin yang bilang. Minta tampas geras. Ini. Soalnya kita punya juga. Poonnya. Jadi. Tiap tahun. Kita panen ini. Kalau mau tinggal ambil. Ini disini. Begitu. Lalu kita lihat. Buahnya. Red currant. Red currant. Pokoknya di dalam. Gitu ya. Black currant. Nih. Ini gooseberry. Oh. Oh. Banyak sekali. Tuh. Wow. Ini raspberry. Blue currant. Pahit. 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 Dan ini. White currant. Ini dia. Eh. Biasanya banyak banget. Ini yang white currant-nya. Kok. Sedikit sih. Yaudah. Gak apa-apa. Disukuri aja. Dan ini. Blueberry-nya. Yang aku bilang. Berbuah banyak. Nih. Oh. Banyak deh. Kalian lihat. Ini juga bekas dicuri sama. Entah hewan apa. Yang belum kita ketahui. Yaudah. Nih. Dicuri lagi. Eh. Aku harus cari tahu. Hewan apa itu. Yang mencuri strawberry kita. Biasanya tahun-tahun dulu. Gak pernah. Beneran deh. Yang dicuri itu. Biasanya sama burung. Itu cherry. Sama red currant. Sama white currant. Blueberry-nya. Tapi strawberry belum pernah dicuri. Dan aku harus cari tahu. Akan hal itu. Ini masih ada. Sebelum dicuri kita. Kasih kurung. Itu juga masih ada. Dan itu berbunga. Nah. Yang kemarin aku bilang. Ini mawar kuning ke putih-putihan. Gitu. Nih dia. Kayak gitu. Kalau masih kuncup. Kayak gitu. Kalau udah berbunga. Ini masih banyak kuncupnya. Yang ini harum banget gengs. Asli. Wuuu. Wuuu. Waduh. Enak banget. Asli. Wuh. Kalau coba aja. Kalau kalian disini. Wuh. Kalian boleh deh foto. Spas-spasnya. Nuh. Bagus ya. Waduh. Masih banyak yang belum. Bekar. Seneng banget aku bau ciumnya. Wuh. Tati-ati-ati ya. Ini mawar durinya. Kecil-kecil banget. Nuh. Tapi cantik dan harum. Jadi begitu. Nih. Asli harum banget gengs. Enak. Ntar nih. Kalau udah berbunga semuanya. Hmm. Full. Pokoknya dengan bunga-bunga. Dan yang terakhir. Kita lihat cherry kita. Lihat. Oh. Banyak gengs. Sudah. Terada. Terada ada yang coklat. Eh. Kekuning-kuningan gitu. Nuh. Banyak. Ini aku di tangga ya. Bukan di pohonnya. Biasanya di pohonnya. Tapi. Yang bagian-bagian sini. Nggak. Terjangkau. Nih dia. Wuh. Insya Allah kita. Bakal panen cherry. Banyak lagi. Tahun ini gengs. Wuh. Tapi kalian lihat. Nih. Ini salahnya Markus ya. Nih. Belum jadi. Udah kepetik. Tadi waktu Markus bawain tangga ini. Itu. Menyenggol beberapa buah ini. Jadinya. Jatuh deh. Kasian. Buat burung aja. Biar dimakan sama burung. Biar nggak membazir. Dah. Haha. Dadah. Cherry. Sampai jumpa di akhir Yuni. Insya Allah kita panen oke gengs. Sekarang kan tanggal. Tanggal 1 Yuni sekarang. Hmm. Hmm. Jadi sekali lagi. Ini pemandangan awal Juni. Kebun kita. Dan harum. Bertebaran. Mawar yang pink. Ada yang orange. Ada yang. Merah. Bukan merah. Apa. Pink pekat. Tunggu. Tunggu. Wow. Banyak sekali. Lihat lebahnya. Hahaha. Ya pokoknya intinya gitu ya. Update kebun bulan. Awal bulan Juni. Dan ini yang putih-putih yang di bawah itu. Itu Daisy ya. Sekarang. Padahal kemarin itu banyak banget. Dan cantik. Eh sekarang udah dipotong rumputnya. Jadinya sekarang cuma dikit. Gitu loh. Ini dia pelakunya. Gara-gara kamu. Rumputnya udah dipotong. Ada bilang dadah? Dadah gengs. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Bye. Iiii keteknya. Dadah juga ke ikannya. Dadah. Dadah tuh. Dadah. Oh ya dan ini margarita yang kemarin kita petik. Wuuu cantik ya. Nih kalau margarita atau rumput yang biasa kayak gini itu boleh kalian petik ya. Tapi kalau bunga-bunga yang spesial itu gak boleh kalian petik. Ingat itu. Kalau rumput biasa boleh dipetik. Kalau rumput spesial gak boleh. Oke. Oh. Cantik.